Halo Sobat Baku Hantam ini gemoy bukan sembarang gemoy, Kim Jong-un menyaksikan secara langsung uji coba peluncuran rudal berbahan bakar padat Wasong 18 pada hari Senin yang terjadi sehari setelah kapal selam bertenaga nuklir Waksam USS Missouri berlabuh di Busan, Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah berjanji untuk mempercepat pembangunan nuklir negaranya dan memperingatkan Washington agar tidak membuat keputusan yang salah setelah mengawasi peluncuran rudal palistik paling kuat di negaranya. Tak cuma menghadapi Waksam, Jepang dan Korea Selatan kali ini sama-sama mengaktifkan sistem pertahanan untuk berbagi data real-time mengenai peluncuran rudal Korea Utara sebagai bagian dari pengetatan kerja sama keamanan antar kedua negara tersebut dalam menanggapi meningkatnya ancaman nuklir Pyongyang. Kim mengatakan peluncuran rudal yang mampu mencapai pantai Amerika ini adalah sinyal yang jelas bagi kekuatan musuh dan menunjukkan pilihan negaranya jika Washington membuat keputusan yang salah, kata kantor berita pusat Korea Utara. Tapi ya, Kim Jong-un ini gertak ya hanya begitu-begitu saja, Pak. Pasalnya, kita tahu Waksam Amerika memiliki jauh lebih banyak kudul ledak nuklir, mungkin ada ribuan di silonya ya kan. Ini ibarat ente, bawa payung sama ragil, mau mengajar primenya Mike Tyson, ya gimana bos ya kan. Pemimpin Korea Utara yang terlihat dalam foto tersebut tampak bersama putrinya yang masih kecil mengenakan jaket bulu berwarna merah muda. Ini juga memberikan pesan yang jelas bahwa kini, Kim Jong-un memiliki suksesor dan suksesornya itu, yaitu anaknya, ya juga sepertinya ketawa-ketawa itu di depan rudal ya kan. Ini memang sih, Korea Utara mau berdaulat, mau berdiri di atas kaki sendiri dan tak mau diatur-atur oleh negara manapun ya. Ya tapi, anggaran negaranya mungkin 90% buat pengembangan rudal bos. Nah, sekilas tentang rudal nuklir Hwasong-18 ini. Hwasong-18 yang terbesar dalam persenjataan Korea Utara ini, diklaim mampu terbang lebih dari 1000 km, dan mampu digeber dengan ketinggian maksimum sekitar 6000 km. Namun, Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan Hwasong-18 memiliki potensi jangkauan lebih dari 15.000 km, yang artinya ini mencakup seluruh wilayah Amerika Serikat. Militer Korea Selatan mengatakan pada hari Senin bahwa ICBM yang ditembakkan menggunakan bahan bakar padat akan membuat rudal lebih mudah diangkut dan ditembakkan lebih cepat jika dibandingkan versi berbahan bakar syair. Paham kalian? Sama, bos Anin juga. Enggak paham. Peluncuran ini menandai ketiga kalinya Korea Utara menguji ICBM berbahan bakar padat setelah peluncuran pada bulan April dan Juli. Ya korut, ya rakyatnya makan gabah kering, tapi bisa buat rudal nuklir, bos. Ente mau keluar aja, masih buka tanki motor ngecek bensin, ya kan? Ya, salam. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Silahkan komentar.